Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Gweser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 minum aloe ya rata-rata ya inilah kenapa demikian ya inilah kondisinya ya ini untuk jenis u-brake v-brake dan kartil lever brake oke teman-teman ya kembali lagi ya kenapa rem non-disk ya rem non-disk nah inilah faktor penyebabnya ya rem jenis ini ya u-brake v-brake dan lever brake ini cepat haus nih kenapa penyebabnya ini ya karena umumnya kalau kita gunakan bahannya itu materialnya tuh aluminium aloe teman-teman ya nah ini jadi kekerasan material felt aluminium aloe itu rendah teman-teman jadi rata-rata ya kalau digunakan yang umum ya tidak-tidak jauh dengan material digunakan pada frame-nya ya itu kekerasannya itu hanya 41 ya kurang lebih segini lah 41 ini Vickers kalau Vickers ya Hardness Vickers ini cuman 41 kalau kita gunakan ya bajak karbon ya mungkin velg sepeda lama atau rib sepeda lama ya ini kekerasannya sampai 100 atau 120 bahkan lebih nih untuk bajak karbon jadi sepertiganya teman-teman nih ini jadi memang lunak ya bahan aluminium aloe digunakan untuk velg ya velg atau rimnya lunak ini nah akibatnya ya ini cepat haus nih itulah penyebabnya nah kemudian faktor penyebab yang ini cepat haus ya itu bidang gesetnya itu terkena betiran pasir ini ya karena kondisinya demikian ya terlalu terbuka dan ini ya melekatnya tentunya pasti dekat bahannya ya dekat bahannya ini bahannya ya ya kotorannya cepat melekat ke arah sini teman-teman beda dengan disk di sini adanya ya disk di sini ini jauh dari cipratan lumpur pasir ini ini rawan sekali ini kena kotoran jadi butir pasir ini akan mengurus ini nah kemudian ini ini hal yang terakhir yang kalau kita kurang perhatikan ya perawatan ya ini jadi kita tidak bersihkan dan lain-lain ini juga ini menyebabkan ini cepat haus ini tren kurang perawatan nah untuk mencegahnya teman-teman ya kita tidak bisa menghindari penggunaan rem non bisnis yang bukti ini ya tapi kita bisa mengurangi lah ya mencegah mengurangi lah ya apa sih kerentanannya ya sehingga ini kita bisa lebih awet lah ya jadi kita gimana caranya merawat u-brake v-brake dan kartu kartu lever brake ini nih biasanya yang ini teman-teman kartu lever brake ini yang federal nih dan dan v-brake di sini begitu juga ini sini banyak juga ya masih banyak gunakan u-brake ini para sepeda balap ini atau order bike ini ya mau-maui ya kita harus rajin membersihkan permukaan gesek kapas fan ini dan velg ini dari butiran pasir dan kotoran ini teman-teman ini rem-rem ini ya kita harus rajin bersihkan ya kapas fan ini kita harus rajin bersihkan ya dari butiran pasir ini ada begitu juga velgnya ini seperti ini oke ya Nah ini nanti perangkatnya kasih perangkatan ya kemudian nah ini ada kata ini ada suatu kondisi dimana dia udah terkikis ya nah yang ini teman-teman ya ini kita harus contohnya nih ya ini udah ada lengkung ya terkikis ya demikian rupa ini kita sudah kurus amplas teman-teman kita harus amplas ini demikian rupa kita amplas sehingga bentuknya nih akan rata kembali gitu loh oke ya jadi jangan biarkan ini bentuknya terkikis lengkung di sini lengkung teman-teman nih nah ini terkikis ya kita harus amplas oke untuk pengamplasan rem ini ya bukan hanya kapas kapasnya aja bukan hanya kapas remnya aja ya nah ini rimnya juga ya nah contoh ini rim ya rimnya ini juga ya ini ini ada tidak kasar teman-teman ya ini juga perlu kita amplas ini sehingga bagian-bagian yang yang kasar ini halus ini jadi halus ya jadi tidak hanya tidak hanya kapas remnya aja ya rimnya juga ya permukaan ini harus kita amplas ini ya kan agar tidak yang kasar jadi jadi tidak eh yang kasar jadi halus yang tidak rata itu jadi rata ini akibat kecil teman-teman oke yang ketiga mengganti kapas rem dan kelep yang sudah tidak baik pakai lagi yang tidak baik pakai ya ini bagian permukaan yang ini yaitu udah udah tidak tidak ada celah di sini jadi udah hampir rata nih celah indikator bahwa ini rim masih bisa digunakan oke ini harus diganti ya secara rutin ya dengan yang baru ada kata ini memang sudah tidak baik pakai nah kemudian menyetel ini teman-teman penyetelannya biasa nih ya ini posisinya harus di tengah ini ya harus di tengah sini ya sorry ini di tengah seperti ini ya di tengah jadi tidak boleh ke atas dan kebawah ya sudah di tengah ya ini oke dan dia juga harus rata teman-teman ya di tengah dan rata dengan bidang gesek jadi ini teman-teman ya harus rata dengan bidang gesek yang tidak boleh begini tidak begitu harus rata ya ini ada videonya udah ada teman-teman nih menggunakan teman-teman ini nah kemudian jarak celahnya juga ini kiri enak sama teman-teman jarak celahnya contohnya ini teman-teman nih nah jarak celah ini ya ini kiri dan kanan itu sama jarak celahnya seperti itu tuh nah kalau kita lihat itu kiri dan kanan sama teman-teman jarak celahnya oke seperti itu kemudian ini juga nya nah ini ya yang terakhir ini karena kelamahannya seperti itu ya mengenai cuaca dan kondisi-kondisi yang ini apa yang yang apa jalan yang yang apa ya berlumpur jalan basah ya ini kita harus nggak mau kita harus menghindari sebetulnya ya mengenai kondisi jalan ini memang ini tidak bisa kita hindari teman-teman yang ada kata memang kita melalui jalan lainnya ya apa boleh buat lagi dulu ya nih kalau ini biasanya terjadi pada saat ini hujan gitu loh jalan basah dan air berlumpur ini pada saat hujan gitu loh ini memang kelemahannya ya dari rem-rem yang ini teman-teman nah ini terus terang aja saya udah 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 agak trauma ya trauma kalau ada kata kita menggunakan V-brake U-brake dan cantilever break itu dan melalui situasi hujan ya saya agak-agak hands up ya agak nyerah deh lebih baik karena kata saya agak membinggir dulu gitu loh ya sampai suacanya agak ini contohnya ada teman-teman ya saya waktu itu pernah ya ke ini ya menempuh perjalanan ya perjalanan ya ke daerah gunung ya menggunakan ini ada ini juga waktu saya di Bali juga ya nah ini teman-teman ini contohnya ya ini ini bidang gesek ini teman-teman ya ini sampai kampasnya menyentuh ini teman-teman tuh lihat bekasnya nih ini bukan bidang geseknya sehingga ini terkikis yang hitam ini terkikis seperti ini nih ini kanilah ini ini yang terjadi dan saya beberapa kali di perjalanan di perjalanan pun saya berhenti gitu loh jaraknya jarak jauh ya akhirnya saya mau nggak mau teman-teman ya saya selalu teman-teman ya ini saya perlihatkan ya ini ada pulkit yang selalu saya bawa seperti ini ini ininya jenisnya ya saya gunakan untuk perjalanan seperti ini dan ini tempatnya ya tempatnya bagnya bag-bag shield tempat pincil ini dan saya selalu ini teman-teman membawa amplas amplas ini ini amplas dalamnya sama amplas ya nah dan sikat gigi untuk bersihkan rantai diantaranya ini seperti ini dan obeng-obeng lah seperti ini ya nah ini ini gunanya teman-teman ya ini amplas ini ya untuk mengikis ini nah ini ini kita kikis ini seperti ini sampai dia rata kembali itu ya oke nih langsung aja teman-teman ya saya akan praktekkan gimana cara mengikis-mengikis ya kampas rem yang udah kelempung ini ya langsung ini kita lakukan ya di perjalanan bisa atau tempat disirat bisa ya dengan ini amplas amplas ini teman-teman ya amplas ini bisa kita lakukan pengaplasan dengan landasan teman-teman ya apapun juga bendanya seperti ini ya ini saya gunakan sikat gigi yang selalu saya bawa ini dan ini kita lakukan ini 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 kita kikis ya ini sampai rata kembali seperti itu nah kita ini akhirnya pengaplasan ini ini beberapa kali ini saya lakukan di dalam perjalanannya sehingga saya saya terjadi nggak sadar akhirnya saya setelah kikis selama ya saya lakukan perjalanan ini saya kikis demikian rupa ini teman-teman itu ya lihat ini akan rata kembali ini terus lihat ini akan rata kembali ya nah oke seperti ini sehingga ini permukaan ini yang kadinya lengkung ya rata kembali seperti itu teman-teman ya pengamkan amplas ya nah kemudian jangan lupa teman-teman disini biasanya ada kotorannya kotorannya harus kita singkirkan ya dengan obeng lagi tuh ya nah ini supaya celah-celah ini ini tempat penampungan kotoran sebetulnya ini nah dengan obeng ini sehingga ini celahnya itu kelihatan kembali gitu dan pemasangan ini juga jangan salah ya adik kata ini kita pasang ya dalam posisi seperti ini ya nah ini ya ini harus sebelah sini teman-teman sebelah kanan jadi arah ban ya arah ban ini ya putar ke sini teman-teman ya nah jadi arah pemasangan ini harus posisi seperti ini teman-teman seperti ini sehingga kotoran itu arahnya keluar sini ke sini ya bukan masuk ke dalam sini jadi putaran ban ini ke arah sini teman-teman nah arah sini sudut ini nah ini ya itu mengarahnya ke belakang teman-teman belakang sini sehingga pada saat ban bergesek ke sini kotoran ini keluar oke teman-teman ya nah ini yang setelah rata kembali contohnya teman-teman ya ini nah ini nah seperti ini nah seperti ini ini arahnya nah ini sebelah kanan teman-teman ini eh sorry sebelah kanan nah jadi aranya ke sini ini udah rata teman-teman rata nah ini harus seperti inilah jadi jangan sampai ya bidang ini tuh lengkung ini lengkung ya harus rata seperti ini oke teman-teman ya kemudian cara penyetelannya ini udah seperti biasa lah ya kita lakukan ya ada videonya akan mudah ya ini terus terang ini eh pada saat kita lakukan pemikisan dan penyetelannya kembali jangan lupa teman-teman ya kita selalu membersihkannya dengan kuas ya nih dengan kuas supaya bagian-bagian ini yang rutin ya Nah gitu ya itu kotoran kotoran hilang teman-teman teman-teman bersihkan semuanya nih ya sambil mencuci atau yang langsung aja ya dengan air sabun-sampu-sampu mobil atau apalah sabun lah yang yang ada deterjennya ya kita bersihkan ini nah jadi bidang ini rata kembali gitu kembali nah untuk kondisi seperti ini teman-teman ya seperti kalau kita lihat ya seperti ini ya nah ini ini ada selain tadi meretakan kapas remnya ya nah ini contohnya ini ini udah tertikisnya dan kasar lagi nih kasar lihat ini udah tertikis kasar tuh ini ini akan merusak ya merusak kapas rem ini ya sini ada kata sini ada kerikil dia di sini dikasar jadi akan merusak ini cepat lebih awus nah seperti ini karena butiran pasir itu nah mengikisnya ya kita laksanakan langsung teman-teman ya langsung seperti ini ya langsung aja di di sepedaannya ya ini sampai kita putar ya Nah gitu ya kita kita ini nah aplasinya kita ini kan aja langsung kita nah seperti itu sampai ini sehingga bidangnya itu tidak seperti ini ini perlu dilakukan lebih lama teman-teman ini sampai halus nih tidak apa-apa ini ya terkikis oleh amplas tapi bidang sini halus seperti itu temen seserang ini ini salah sebuah cara agar kapas rem itu ya ini tidak habis gara-gara ini kasar ya kasar dan menyebabkan dia juga daya pengereman juga berkurang karena bidangnya itu tidak tidak rata teman-teman ya tidak rata ya menyebabkan pengereman itu berkurang atau bahkan dia mengunci gitu ya mengunci karena kita terlalu terlalu ini terlalu kasar ininya oke teman-teman ada eh kondisi-kondisi ini memang tersebut serang ya saya eh apa namanya ya bukan bukan hanya saya saya apa ya memelihat kelemahannya ya tapi saya tersebut serang saya curhat ini curhat hati-hati gitu ya menggunakan remdisk ya kita harus lebih ekstra hati-hati lebih intens merawatnya yang untuk keselamatan kita lah ya sama kita dengan cara seperti ini ya dengan cara seperti ini ya kita ya membersihkan ya bukan geseknya ya dan pasir ya ini dalam perjalanan pun kita bisa teman-teman bisa kita turin ya kita harus ditengaja perjalanan jangan biarkan remd itu aja kotor ya besikan pakai pakai itu ya air biasa pakai ini selalu saya bawa teman-teman kuas ya kuas ya ini sikat gigi ini sikat gigi dan ya sederhana lah amplas lah untuk merek merahkakan ini kapasiten yang udah termakan gigis ya ini ini kita bisa dilaksanakan di perjalanan nih terus mengamplasin perjalanan yang tadi ini ini juga bisa dilakukan di perjalanan berkali-kali teman-teman pada saat apa sebenarnya tuh peralihan hujan kering hujan kering gitu itu saya lakukan kenapa buktinya ini teman-teman yang tadi ini temakan ini tuh lihat ini udah kejadian teman-teman seperti itu jadi ya saya terserang saya sendiri pun saya tidak tahu ya saya lengah gitu loh bahwa kondisi ini memang seperti itu tidak bisa kita hindari apalagi jalannya naik turun cuaca berubah jalan becek waduh ya udahlah kita jalan juga udah pasti lah terutama ya apa sepeda-sepeda yang agak lama mungkin juga komunitas dari komunitas federal saya minta bershari ya teman-teman dari komunitas federal memudahkan lebih lebih aware lah lebih memperhatikan hal-hal seperti ini teman-teman oke 16 nah ini kalau kita inginkan bawa kapasiten pengganti ya silahkan aja kita bawa kapasiten pengganti ya stok ya langsung ganti aja ya teman-teman bisa gitu nggak bisa dikikis ganti aja kita setel kembali itu mudah dia diperjalanan ganti ya yang sudah tidak lain pakai ini kok gini tidak tidak hanya tidak lain pakai mungkin juga ini udah terkikis kapasiten udah terkikis ya Nah udah-udah ada celah di sini ya ini juga agak-agak tidak rata lagi kita tidak usah melakukan pengganti tapi langsung ganti baru di perjalanan kemudian menyeterlah nah inilah posisinya seperti apa nih nih ini juga jangan lupa teman-teman ya saya ingatkan kembali penyetelan itu ada jarak ya jarak bebas ya ini ya jarak bebas itu ada modulasi free play ya ini 30% teman-teman seperti ini kiri kanan sama ya nih ini 30% ini 100% nah ini jarak 30% oke kemudian nah ini kita kita kalau jalan cuaca biasa lah ya kita jangan blok-blokan lah ini 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 saya terus terang ya ada dulu kita 12 tahun lalu lewat HP lah ya sana ya ada tembusnya di Ciajo teman-teman ya saya pakai sepeda jaman dulu ya udah berapa kena lebih dari beberapa tahun lalu kali ya lebih dibuat tahun 2000 tahun 1990-an ya bahwa saya ampun-ampun teman-teman belum ada rembis ini saya gitu lah kondisi teman-teman oke kita kembali lagi hal yang penting ini saya sampaikan ke para pembues pecinta sepeda semua terutama sepeda yang apa ya vintage ya yang masih menggunakan rem V-brake cantilever brake ya ada kata itu memang sepeda touring perhatikanlah ya kampas remnya ya dan rimnya selalu di apa ya namanya ya adik kata itu sudah habis diganti diratakan kembali dengan lampelas bisa kembali sehingga kita betul-betul aman di perjalanan untuk sepeda yang U-brake ya adik kata itu pun kita gunakan pada perjalanan yang agak jauh yang gunakan kelak atau rim dari aluminium ya sama ya sama juga kita akan kejadian seperti yang saya alami ya dan kelak yang tadinya warnanya gelap pasti terkikis di luar bidang geseknya oke teman-teman dan ini sebaik hanya berbagi hal yang kecil tapi penting memang teman-teman semua bisa pasti memperhatikan lah ya untuk keselamatan kita semua dan ini sebaik mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati